selamat menikmati saya akan berbincang-bincang dengan petani korang yang ada di wilayah Kecamatan Pulbaratu, Kota Tasikmalaya mari kita ikuti perjalanannya Assalamualaikum Wr. Wb ini dengan Bapak siapa? Bapak Atok dari mana Pak? dari Kampung Golempang Kecamatan? Kecamatan Pulbaratu Kota Tasikmalaya kalau mulai maaf sebentar Pak mau tanya nih Bapak dari kapan mulai bertanam porang? mulai tanam porang kecil-kecilan mulai menanam waktu sambil ngebolang sambil ngebolang ngambil dari kebun-kebun dari hutan-hutan dikumpulin nyampai banyak mulai-mulanya cuma 80 bata palingan amin lo ya jadi awalnya kita bibitnya itu hasil mencari sendiri Pak ya dari hutan Pak ya karena pada dasarnya tanaman porang ini habitatnya dari hutan ya setelah hasil ngebolang menanam ditanam kemudian istilahnya pada saat itu tidak dijual Pak ya enggak jadi hasilnya tidak dijual ya kemudian ditanam kembali ya diterbitkan gitu ya amin lah sekarang Bapak sudah menanam berapa kira-kira berapa ribu pohon Pak kira-kira kalau diperhitungkan ada sekitar karena 20 ribuan oh ya 20 ribuan ya amin lah Pak ya 20 ribuan ini kalau ini sekitar mungkin berapa tanahnya 400 kita lihat kebunnya nih Pak ya oh ya nih alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus ya porang-porangnya umbip umbip orangnya tanya lagi Pernih sebelum Bapak menanam porang kegiatannya apa kegiatannya tadinya kan di pasar di pasar di Cikurubuk atau di Pancasila tapi sekarang saya pindah alih menanam porang karena ada teman-teman mulainya dari teman-teman tapi Alhamdulillah sekarang jadi terimpirasi dari teman-teman yang menanam duluan mungkin karena situasi sekarang usaha di pasar karena covid jadi lebih baik mungkin Bapak mencoba membudidayakan umbip orang ini kalau menurut Bapak ini prospek ke depannya bagaimana Pak untuk umbip orang kalau pertanamannya bagus kayaknya lebih bagus Pak jadi kalau umbip orang itu nanam satu kali nanti bisa tumbuh berapa kali itu Mas Pak kira-kira tiga kali tiga kali jadi mungkin keuntungannya itu nanti di samping umbingnya besar Pak ya umbingnya besar yang di bawah kemudian juga ada buah katak namanya buah katak iya ada buah katak buah katak itu dari tiga pohon yang pertama dorman terus yang kedua lagi dorman tiga kali oh gitu jadi dalam satu musim itu bisa tiga kali itu Mas Pak ini contohnya buah katak yang masuk buah katak ini ya buah katak kenapa disebut buah katak karena menempel menempel di daun seperti katak mungkin ya kalau untuk buah katak sendiri Pak ini fungsinya sebagai apa Pak apakah mungkin nanti bisa ditanam kembali atau buat apa gitu oh ditanam bisa ditanam bisa bisa ditumbuhkan lebih banyak lagi jadi kita kalau enggak mau beli misalnya binihnya bisa ditanam dari kataknya ya ya terima kasih Pak maaf nih untuk pemeliharaan Pak kira-kira gimana Pak untuk pemeliharaan umi porang sendiri ya pemeliharaannya kan enggak patih susah kalau misalnya porang pemeliharaannya enggak ribet seperti pertanian yang lain-lain lah gitu pertaniannya kalau jadi tahapannya itu Pak sebelum ditanam itu mungkin gimana Pak tanahnya diolah dulu atau gimana Pak ya diolah dulu misalnya dibikin heliran lah gitu seperti heliran heliran itu fungsi dari heliran itu untuk apa Pak untuk supaya gimana supaya bisa tanaman porang itu kan bisa beres nantinya rapi ya rapi sehingga nanti waktu panen enggak sulit Pak ya enggak 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 untuk ngambilnya ngambil ininya umbinya gitu nanti ngambil buahnya juga enggak sulit gitu kalau untuk pupuknya sendiri gimana Pak Bapak menggunakan pupuk apa kalau pupuk itu menggunakannya pupuk organik enggak pakai enggak pakai oraya enggak kenapa Pak enggak menggunakan toko kan supaya terbitnya bagus supaya hasilnya organik Pak kita akan melihat-lihat kebunnya kebun dari Umi Porang Bapak Yanto Pak yang kataknya mana Pak ya katak itu ini kataknya bukannya dihitung 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 satu pohon itu enggak bohong ya 12345678910111213141516171820 Oh ya Alhamdulillah ya teman-teman itu ada 20 dari satu pohon itu satu pohon ada 20 ya jadi logikanya yang satu ditanam kembali buat musimnya akan datang sisanya bisa dijual ya atau bisa untuk pengembangan lahan yang awalnya 100 bata bisa menjadi 300 dan seterusnya ya Pak ini kalau untuk supaya kataknya bagus ini kemarin pakai semprot apa itu Pak ya pakai semprot misalnya apa supaya pembasmi hamanya atau pupuk perangsang buahnya oh gitu dari pupuk organik cair Pak ya iya organik cair iya iya ini ya kebunnya Alhamdulillah yang awalnya cuma 80 bata ya sekarang udah menambah ya tuh cukup luas ya ini Alhamdulillah berkat kerja keras ya Bapak Yanto Alhamdulillah karena ini emang pada dasarnya harus rajin ya teman-teman untuk bertanam umbi porang itu karena apapun kegiatannya bertanam apapun tetap harus rajin ya kuncinya ya untuk proses penanaman Pak bagusnya itu dari bibit apa Pak kalau kalau misalnya kalau ngambil mau ngambil penanaman kalau mau dari umbi misalnya kalau mau yang langsung gede ngambilnya dari umbi untuk produksi kalau misalnya kita untuk terbit lagi nantinya ngambil dari buah dari buah-buah itu kan nanti bisa ditanam lagi untuk digedekan tahun depan jadi kalau untuk penanaman umbi porang itu bisa dari dari tiga kategori Pak ya bisa dari umbi bisa dari katak bisa dari bunga Pak ya spora istilahnya jadi mungkin tergantung dari kita niatnya kemana Pak ya kalau niatnya untuk bisa dijual produksi mungkin dari umbi kalau dari umbi Pak ini yang bisa masuk kategori umbi produksi ukuran berapa Pak kira-kira ukuran 2 kilo ke atas kalau untuk 2 kilo ke bawah kadang-kadang masuknya ke kelas pembinian untuk bibit kembali jadi mungkin itu nanti tergantung teman-teman mau pakai yang mana apakah mau dijual produksi atau dijual bibit itu ya gitu jadi betul Pak ya teman-teman ini kalau untuk menanam menurut Pak Pak Yanto yang sudah mencoba bertanam kalau menanam dari umbi bibit umbi ukuran 1 kilo 10 itu mungkin hasilnya cukup bagus Pak ya kalau dari ukuran 1 kilo 10 itu bisa tunas berapa kali Pak kira-kira bisa tunas 3 kali 3 kali tunas jadi setelah tunas kemudian dorman muncul lagi sampai 3 kali jadi 1 umbi itu jadi 3 batang oh 3 batang untuk 1 batangnya itu kira-kira berapa kataknya berapa itu Pak ya minimal lah misalnya yang satu yang pertama yang dorman 1 on yang kedua sampai 1 on setengah sampai 2 onan oh alhamdulillah kalau untuk estimulasi keuntungan dari tanam purang tanamnya gimana Pak tanam 1 kali misalnya tanam 1 kali itu kan bisa bertumbuh 3 batang 3 batang itu kan untuk bisa dijual untuk bisa dijual jadi tanaman dari umbi misalnya 1 dari pohon sekarang dari pohon itu kan buah buah itu ada yang 10 ada yang 12 ada yang 4 berarti tumbuhnya itu mencapai berapa 20an dari 1 batang itu jadi 20 20 butir kalau 3 batang berarti 60 butir berarti logikanya modal awal yang awalnya 1 butir sudah tergantikan sudah tergantikan sambil bisa menanam lagi dari buah jadi hitung-hitungannya kalau 1 pohon kita awalnya nanam 1 butir 1 benih kemudian bisa menjadi sekitar 30 bibit sehingga untuk ke depannya musim depan kita bisa tanam satu mungkin sisanya bisa dijual atau bisa ditanam kembali untuk kelebarannya jadi bertani porang itu sangat bagus ya dari modal 1 pohon bisa menghasilkan 1 umbi umbi bisa lumayan bisa sampai 2 kg bisa produksi kemudian kataknya juga bisa ditanam kembali dan bisa dijual jadi bisa menjadi 10 kali lipat jadi kalau kita nanam sekali kalau kita untuk tahun depan bisa menanam lebih lagi jadi 10 lebih kalau kita awalnya taruhlah nanam 1 1 1 1 1 1 pohon jadi ke depannya kita bisa mengembangkan menjadi 10.000 pohon itu dari hasil kataku ya buahnya umbinnya kita bisa jual untuk produksi Pak ya gitu ya kalau untuk pemasaran sendiri gimana Pak kemana Pak ya kira-kira kalau pemasaran itu kan banyak sekarang masih banyak banar-banar roka yang nampung masih masih sudah masih banyak sekarang banyak banyak gak susah Alhamdulillah ya disamping untuk mereka produksi juga mereka untuk ditanam kembali Pak ya jadi isilahnya ada petani-petani baru nanti beli ke Bapak yang mau pemula yang ingin belajar ingin nanam kembali kalau untuk harga katak Pak kira-kira berapa Pak per kilonya kalau harga katak kan katak itu kalau yang gak tau kan buah kan katak itu kan sekarang mencapai harga sampai 150 Alhamdulillah 1 kilonya 150 jadi keuntungan petani itu bisa menjual umbinya kalau umbin mungkin berkisar 6 ribu Pak ya per kilonya kalau untuk katak kamilah bisa mencapai 150 ya kelihatannya ini di kebun Bapak ini ada tumpang sari Pak ini tumpang sari apa aja Pak di sini kan kita mengebun untuk tumpang sari misalnya untuk penjualan untuk merokok untuk kebutuhan yang sehari-hari yang lain-lainnya misalnya nanam singkong cabai kan itu gak mengganggu kalau yang lain-lainnya untuk masa depannya ada juga misalnya kita menanam durian untuk masa depan lagi tanaman duriannya kalau untuk durian itu nanti jangkanya 5 tahun ke depan Pak ya 2 3 tahun 3 tahun tergantung kita nanamnya ukurannya kalau ukurannya sudah sekitar 2 meter bisa mencapai sekitar 2-3 tahun Pak ya jadi nanti di bawahnya itu bisa tumpang sari dengan porang kalau untuk jarak tanamnya sendiri bagaimana Pak untuk durian untuk durian itu 10 meter lah berkiraan 10 meter menanamnya jadi supaya nanti di bawahnya bisa untuk tanam iya porang ini ada singkong juga Pak ya singkong karena fungsi singkong juga sebagai peneduh Pak ya iya peneduh jadi kuat gak terlalu panas gitu dengar-dengar umri porang harganya sebenarnya agak turun Pak ya sekitar 6 ribu ya gimana Pak kira-kira untuk 6 ribu gini menurut Bapak gimana apakah masih untung atau gimana Pak ya masih-masih kuat untung juga soalnya kan tanaman porang itu gak satu gak satu tumbuhnya juga dari buah itu juga kan bisa dijual misalnya ada 10 misalnya kan itu ya jadi walaupun harga 5 ribu kan kita jual umbi umbi kalau umbinya bisa mencapai 2 kilo berarti kan 10 ribu satu batang itu 10 ribu masih kuat kemudian masih ada kataknya lagi Pak ya buah katak buah katakan berarti kurang lebih bisa mencapai 1 on 2 on Pak ya kalau kalau sekitar harga 150 berarti kan 1 onnya 15 ribu berarti satu pohon masih bisa menghasilkan sekitar 30 ribu Alhamdulillah di samping itu juga masih bisa menanam kembali Pak ya sebagian bibitnya yang kataknya itu nggak dijual semua Pak ya untuk ditanam kembali musim depan masa masih vertikal masih ada 6 yang bisa ditanam kalau dijual apalagi Bapak ini rajin sekali ada tanaman singkong ada cabai untuk tembang sari bahkan ada jagung juga Pak ya jadi teman-teman yang bertani jadi usahakan menanam itu jangan satu pohon jangan fokus terlalu sama umbi misalnya untuk kembang sari ini Bapak Atok sudah mulai mengambil porang-porang yang sudah mulai dorman kata-kataknya pohon pertama pohon pertama tunas pertama karena ada beberapa tunas tunas satu dua dan seterusnya tergantung dari kondisi tanah kesuburan tanah dan cuaca untuk wilayah kota Tasik mulanya masih hujan jadi Alhamdulillah masih banyak tunas-tunas berikutnya nah ini Alhamdulillah sudah mulai jadi teman-teman kalau sudah mulai dorman kita harus rajin keliling kebon karena kalau mengambil buah katak karena gak kelihatan ya seperti ini pada jatuhan diambil dikumpulin lumayan kan misalnya ada satu on satu on pada jatuhan jadi pengambilan buah katak itu harus jatuh sendiri ya jangan dipaksa pokoknya sudah jatuh dari pohonnya sudah gak gak nempel langsung ambil jadi jangan dipaksa ya teman-teman jadi harus menunggu lepas sendiri kumpulin sambil jalan-jalan udah nyampe dua hari ini udah mencapai mencapai tiga kiloan Alhamdulillah ini sudah mulai ada sebagian yang dorman ini adalah istilahnya tunas yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama ini sudah mulai mulai doorman atau mulai tua hasilnya dari buah katak bukan tiga kilo juga sudah 450 gila ini kelihatannya selain berkebun juga ini ada rumput ini buat apa ini ini rumput rumput untuk saya sambil sapi oh iya tuh sapi sapinya di bawah ayamnya juga di kebun ada ayam ada sapi jadi sampingan teman-teman sampingan sambil menunggu kebun ada tenak ayam juga kalau untuk sapi sendiri fungsinya untuk apa nanti mungkin kotorannya bisa dimanfaatkan kalau itu kantai sapi itu kan bisa dipakai pupuk nanti kan kita enggak beli pupuk enggak beli itu kan organik itu dari pupuknya misalnya dekan dari tai sapi jadi lebih mengurangi kos pengeluaran ya Pak kan kalau beli dari luar kan ada ongkos angkut dan sebagainya gendela misalnya kalau kita merah itu kan tinggal bikin amilah rajin sekali pupuknya sudah tersedia bibit untuk musim depan juga sudah tersedia mungkin untuk tahun depan insya Allah lebih lebih besar lagi untuk nanamnya terima kasih atas waktunya yang sudah menjelaskan tadi panjang lebar tentang cara budidaya tanaman porang kemudian pemeliharaan dan pemasarannya mungkin ada lagi yang bertanyakan usianya berapa bulan kira-kira dari mulai tanam sampai bisa panen begini dari mulai tanam itu kalau misalnya kita sudah punya tanah yang jadi cuma 6 bulan 6 bulan pas musim hujan kita tanam pas kemarau sudah dorman total walaupun sekarang masih hujan sudah ada sebagian yang dorman karena mungkin tunas yang pertama ya terima kasih atas waktunya ini adalah contoh inspirasi buat kita semua bahwa bertani itu bagus ya bertani itu bagus ya jadi bertani sambil berolahraga bertani itu adalah untuk menumpang perekonomian banyak maksudnya perekonomian rakyat ini bagus ya aminlah bertani itu karena sambil olahraga juga insyaallah hasilnya akan memuaskan ya terima kasih atas waktunya mudah-mudahan bisa sukses ya bisa sukses amin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini mudah-mudahan menjadi inspirasi ya buat kita semua dalam keadaan covid ya tetap semangat ini sebagai contoh ya Bapak Yanto sebagai pertanian porang yang awalnya pedagang sekarang sukses menjadi pertanian porang semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati